Intro Jadi hari ini saya bertemu langsung dengan para pekaseh sebadung ditambah dengan pangliman kecamatan Aben Semal dan Petang Itu hari ini saya juga sekaligus menyampaikan kepada para pekaseh dan pangliman yang sebagai ujung tombak daripada pemerintah dalam rangka kita mewujudkan program terkait dengan ketahanan Lalu Bapak Bupati sudah memiliki program bahwa bagaimana ke depannya dalam rangka untuk mendorong artinya pendapatan petani kita sehingga petani akan bangga jadi petani Kita akan mencoba dorong kebijakan Bapak Bupati adalah Bapak Bupati ingin membeli produksi petani yang dibaduk Contoh sekarang ke depan ini 2003 ini akan didorong petani yang mau menanam padi Nanti padi itu akan dibeli oleh pemerintah melalui PD Pasar, melalui perundang pangan Dan dalam bentuk gabah tidak terbasan sehingga ini juga akan dalam rangka menghindari tengkulak Dan setelah itu baru kita akan ambil dari itu bawa ke penyosohan Bila perlu kalau des punya penyosohan silahkan RMU Atau mungkin subak juga silahkan kerjasama dengan desa Dari hasil itu menjadi beras, packagingnya ada di pasar, PD Pasar, Pundal Pasar Yang lainnya akan diserahkan, akan distribusikan kepada masyarakat Nah hal-hal ini bisa kita lakukan Tentu ini di satu sih akan memberikan keuntungan buat petani Yang kedua dalam rangka untuk meyakinkan ada ketersediaan Sehingga Pak Sang akan berdampak kepada kita untuk bagaimana kita bisa menekan laju inflasi Nah ini baru dalam komuniti beras, padi Kita termasuk dorong komunitas pangan yang lain juga Nah kalau pola-pola ini kita lakukan di Bandung Tentu kita harus dorong dengan bekasnya semua ini Karena bagian yang pun juga dia ujung tambah Ini bisa kita lakukan, saya percaya bahwa minimal ketersediaan Komoditas strategis kita yang ada di Bandung bisa kita atasi Insentif petani, sebagaimana kebijakan Pak Bupati Bahwa mulai insentif petani diharapkan orang bergerak untuk jadi petani Orang terdorong, termotivasi untuk jadi petani Dengan cara apa? Dengan cara mencoba Pak Bupati masuk pada ruang petani untuk bagian yang meringankan beban petani di Bandung Contoh misalnya bagian yang ongkos traktornya, bagaimana ongkos nanomnya Dan ongkos-ongkos yang lain, ini sedang di breakdown, sedang dibuatkan simulasi Sehingga ini bentuk keluarnya insentif petani Dan ingat insentif petani mungkin bisa tidak sama Tergantung luasan lahan yang digarap, luasan lahan yang digarap Bagaimana produksinya ke depan Ini juga akan, orangnya akan banyak Sehingga kita akan bisa lihat petani yang punya prestasi juga ke depan Tujuan Pak Bupati adalah insentifnya hanya memotivasi, mendorong Pada akhirnya kita akan mendapatkan produksi yang kualitas, petani yang kualitas Kalau ini bisa dilakukan di Bandung, tentu apa yang diharapkan Pak Presiden Dalam rangka ketahanan tangan di semua diara ini akan bisa kita wujudkan di Bandung Terima kasih telah menonton!